Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat, lahmat Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan, tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tri Tantu, tiga ada Trinitas, Tri Sakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia masa lalu sudah biasa, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan petanian makin sedikit, tapi subsidi supuk makin besar. Pasti ada yang salah, petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni, paru-puru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa diantara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia. Di darat dan di laut, ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya dua kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat fonis tanggal 16 Juni, bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada empat. Satu, pemanfaatan. Dua, pemerataan. Tiga, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur-meluhur kita. Kami akan gunakan empat tolak ukur itu. Tetapi setidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food tested yang gagal dan merusak lingkungan yang benar saja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.